Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayung Utara telah melakukan rapat bersama pengusaha, serikat kerja, dan guru dalam rangka menaikan UMK Kabupaten Kayung Utara 2023. Dari rapat tersebut didapati hasil 6,63 persen kenaikan UMK Kabupaten Kayung Utara yang akan diajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. UMK Kayung Utara 2023 telah ditetapkan akan segera disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalbar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayung Utara telah melaksanakan rapat bersama pihak perusahaan. Serikat Buruh dan Pekerja dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten atau UMK tahun 2023. Pada rapat tersebut telah dibahas penetapan angka upah minimum Kabupaten untuk tahun 2023 Kabupaten Kayung Utara. Seusai melaksanakan rapat tersebut, Kepala Dinas Kanker Trans Kabupaten Kayung Utara Erdison saat ditemui awak media menyampaikan pembahasan untuk UMK Kayung Utara 2023 bersama pihak terkait. Untuk itu, dalam perhitungan penentuan upah minimum Kabupaten dilakukan melalui rumus yang telah ditetapkan. Antara perwakilan dari Serikat Pekerja dengan Serikat Pengusaha pada akhirnya sepakat yang digunakan indeks 0,20, artinya indeks yang sedang. Ini kita sepakati sehingga masuk ke dalam rumus perhitungan. Keluarlah angka besaran presentasi kenaikan upah minimum Kabupaten Kayung Utara untuk 2023 sebesar 6,63 persen tambahnya. Dari hasil tersebut, telah ditetapkan upah minimum Kabupaten Kayung Utara tahun 2023 dan keputusan ini akan disampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Kalbar. Total kenaikan upah minimum Kabupaten Kayung Utara tahun 2023 akan sebesar Rp2.930.678.000. Ini yang nantinya akan diusulkan untuk segera ditetapkan menjadi upah minimum Kabupaten Kayung Utara yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. Terima kasih telah menonton!